Hai Oke pertanyaan terakhir dari Jordan place AdSense udah peninjauan belum hashtag gue nanya guys welcome back to my channel Pablo the job air Oke jadi di video kali ini gue akan membahas tentang pertanyaan kalian tentang Q&A yang pertama saya coy Oke jadi saya bakal jawab pertanyaan kalian dari yang Instagram dan kemudian YouTube coy Oke dan jadi nanti gue bakalnya bacanya itu selang-seling pertama Instagram kemudian YouTube Instagram pokoknya gitu-gitu coy selang-seling gitu coy Oke jadi saya bakal menjawab pertanyaan kalian satu-satu dan terima kasih buat kalian yang sudah ikut Q&A nih ya saya berterima kasih pada kalian yang sudah mau nanya tentang channel saya atau saya coy Oke tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga diaktifkan tombol lonceng di sampingnya agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru coy Oke langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan pertama let's go Oke pertanyaan pertama nama dari Vikri Dwi hashtag gue nanya sejak kapan buat video-video di YouTube Oke jadi gue itu awal buat video di YouTube itu pada tanggap pada bulan Juli Juli kemarin coy tahun 2018 kayaknya pas itu Juli atau Juni juga gitu ya saya lupa pokoknya sejak bulan itu kalau kalian mau lihat jadi saya upload awal upload itu dari video yang membuat rak buku itu coy ya jadi seperti itulah tanggalnya bukan lihat di video saya yang pertama kalian tinggal digeser aja ke bawah itu sekitar bulan Juli 2018 coy Oke next pertanyaan selanjutnya dari Madan titik nn-n-n-n-n-n-n-n-n-n gimana Bang Oke jadi gue itu asli orang balikpapan karena gue lahirnya dibalikpapan cewek jadi orang tua gitu lahirin gue dibalikpapan Oke jadi otomatis gue tuh orang balikpapan cewek next dari frosty1507 tahu channel saya nggak oh oh enggak tahu cewek what pertanyaan dari presider underscore Zenka hashtag gue nanya kenapa lo botak gue nggak botok cewek you dan selanjutnya dari SJD pakai HP apa ama rekod layar HP aplikasi apa Oke jadi gue itu memakai HP asus Zenfone Max Prime One yang ramnya 3giga ya pokoknya gitu coy dan untuk aplikasi itu gue itu rekod menggunakan az-screen recorder coy jadi itu sudah saya memakai az-screen recorder yang premium jadi nggak ada watermarknya gitu ya pokoknya begitu ya next lah yang selanjutnya dari koyrul underscore 21 hashtag gue nanya siapa nama bapakmu Oke nama bapak gue itu adalah next Oke pertanyaan selanjutnya dari derfarits bang kamu terinspirasi dari siapa untuk menjadi youtuber hashtag gue nanya nah gue itu pertama itu terinspirasi dari erpan jaya ya mungkin dari kalian juga banyak yang terinspirasi dari erpan ya kalau kalau saya sendiri sih karena dia itu orang beli papan coy sampe saya saya tinggal juga di beli papan nya jadi set terinspirasi dari erpan coy untuk jadi youtuber dan yang membuat lagi saya terinspirasi betul coy sampai membuat video seperti ini gue itu terinspirasi dari gaming santai coy Oke karena gaming santai itu dan ya umurnya kayaknya seumuran yang gue juga coy jadi gue tuh lihat videonya kan awal gue itu nonton dan gue lihat itu kayak enak gitu ya kayak dilihat kalau misalnya kayak seumuran saya ini ngerecordnya YouTube gini coy ya pokoknya begitu jadi gue itu terinspirasi dari erpan dan juga gaming santai Oke next pertanyaan selanjutnya dari naswanda dari dani ch1k giveaway mcpori enggak hashtag gue nanya Oke jadi untuk giveaway itu kapan-kapan coy ya tapi gue enggak tahu kapan ada yang giveaway nya pokoknya kalian tunggu aja mungkin nanti di channel ini bakal ada giveaway mcpori untuk kalian semua coy oke makanya kalian selalu subscribe dan support channel ini sampai 10.000 subscriber coy Oke next Oke pertanyaan selanjutnya dari naswanda arifki kenapa main Minecraft hashtag gue nanya Oke jadi kenapa gue main Minecraft jadi yang pertama itu karena main Minecraft itu gamenya asik coy dan biar apa game itu bisa online tapi onlinenya itu enggak pakai data gitu ya jadi kita bisa menggunakan hotspot dan juga game Minecraft ini tuh bisa apa ya mengembangkan kreativitas kita gitu coy senang kita buat suatu bangunan kayak gini kayak gitu ya ya pokoknya bagi saya main kreativitas itu asik makanya saya main Minecraft coy dibandingkan dengan game-game lain ya karena ya walaupun terlihat kotak tapi keren coy ya tapi memang sih semua pendapat orang kan beda-beda ya tapi kalau saya sih pendapat saya untuk main kreativitas gamenya sangat bagus coy Oke next pertanyaan selanjutnya dari SPRM Mas Yovek udah berapa lama main Minecraft hashtag gue nanya Oke jadi gue itu main Minecraft itu sudah lima tahun coy karena gue itu main dari versi 9 yang alpha kalau kalian tahu dan versi 9 itu keluarnya itu pas tahun 2014 gitu coy jadi gue main dari 2014 sampai selesai sekarang ya jadi lima tahun coy gue main Minecraft ya kayak gitu coy next Oke pertanyaan selanjutnya dari feri.zero kapan main game lain hashtag gue nanya Oke jadi gue itu main game lain itu mungkin kapan-kapan gitu ya setelahnya gue lagi nyari juga game selain Minecraft cuman saya nggak dapet coy game game yang keren-keren gitu yang bisa kita edit maksudnya yang saya edit itu nggak bisa coy saya soalnya apa kayaknya game-game sekarang itu susah untuk di edit selain Minecraft ya itu kayaknya menurut saya sih sendiri coy dan untuk genre gamenya itu saya juga bingung mau main game yang bergenre kayak seperti apa ya makanya saya untuk sekarang belum main game yang lainnya coy Oke mungkin nanti kapan-kapan baru gue main game yang lainnya Oke next Oke pertanyaan selanjutnya dari Anang Prasetyo Bang Pablo jadi mau join Hexazor apa enggak hashtag gue nanya Oke jadi untuk join Hexazor itu mungkin kapan-kapan gitu ya karena untuk sekarang kayaknya saya belum ada niatan untuk join Hexazor karena saya dulu pernah juga eh sudah mau ikut eh maksudnya sudah mau apa ya ikut eh apa ya Open real gitu coyah Open real atau penembernya Hexazor tapi gue tanya-tanya sama member Hexazor itu syaratnya harus probuilding kemudian kalau punya YouTube rajin upload dan misalnya kalau HP ya ya pokoknya begitu coy intinya harus probuilding Minecraft dan untuk saya itu kalau probuilding saya masih kayak kurang apa ya kurang bagus coy building saya jadi mungkin nanti kapan-kapan ya kalau saya mau mungkin nanti saya bakal ikut Open membernya nah kalau misalnya mereka Open member lagi coyah Oke next Oke pertanyaan selanjutnya dari Andro Pro Minecraft Bang umur berapa hashtag gue nanya Oke jadi umur gue itu 16 tahun coyah untuk sekarang karena gue itu kelahiran 2003 ya pokoknya sekarang umur gue itu 16 tahun dan tahun depan gue sudah 17 tahun coy Oke pertanyaan yang bagus next Oke pertanyaan terakhir dari Jordan place AdSense udah peninjauan belum hashtag gue nanya jawabannya Hai belum coy Hai Hai guys terima kasih buat kalian yang sudah ikut KUNA pertama saya ya dan bagi kalian yang pertanyaannya saya belum jawab coy saya mohon maaf coy karena durasi videonya itu kalau saya baca semua nanti kepanjangan ya Oke jadi terima kasih buat kalian yang sudah tanya kepada saya coy tentang channel ini atau kalian tanya untuk saya Oke Oke jadi untuk video kali ini sampai sini aja jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like comment and subscribe dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu kalau saya buat video terbaru coy Oke sampai jumpa di video selanjutnya siap sampai jumpa di video selanjutnya siap sampai jumpa di video selanjutnya siap